Ayo menggambar Halo teman-teman Hari ini kita gambar lagi ya Tiapkan kertas dan pensilnya ya Kita gambar kapal selam nih Kita gambar Bentuk lingkaran besar ya Beri oval lagi di bagian atas Tambahkan teropongnya deh Di bagian belakang Kita tambahkan baling-baling Kita beri garis melengkung Di bagian depan Dan garis lengkung lagi Di bagian tengah Selanjutnya kita tebalkan garis luarnya ya Kita beri warna yuk teman-teman Kita beri warna kuning dan oranya Untuk kapal selamnya ya Kapal selam merupakan kapal yang dirancang Untuk beroperasi di bawah permukaan air laut Kapal selam memiliki bentuk yang aerodinamis Badan bagian depannya berbentuk oval Dan memanjang ke belakang Ada dua jenis kapal selam Yaitu kapal selam konvensional Dan kapal selam nuklir Kapal selam konvensional Biasanya dioperasikan Dengan sistem penggarak diesel listrik Kapal selam ini memiliki beberapa ruang Untuk menampung awak kapal Peralatan navigasi Dan sistem senjata Kapal selam ini memiliki sistem oksigen Dan makanan yang cukup Untuk mendukung penyelaman Selama beberapa hari Bagian kacanya Kita beri warna biru ya Dan sebagai sarana Untuk pengintaian Dan penjelajahan Di kedalaman laut Bagian tepi kaca Dan baling-balingnya Kita beri warna merah ya Kapal selam juga digunakan Untuk penelitian di laut Dan pengumpulan data Dari bawah laut Mengembun di kapal selam Memerlukan keahlian Dan keterampilan khusus loh Dan juga Memerlukan keselamatan yang tinggi Karena kegiatan di bawah air Memiliki resiko yang tinggi Sudah jadi deh teman-teman Teman-teman Subscribe dan like channel ini ya Sampai jumpa video berikutnya Sampai jumpa video berikutnya Sampai jumpa video berikutnya